Oke, disini kita langsung saja teman-teman ya Jadi kita langsung ke pembahasannya Jadi untuk pelanggaran di Facebook itu tidak tergantung pada video kita saja Jadi ada beberapa hal yang perlu kita juga ketahui Jadi setiap pelanggaran yang di Facebook itu bukan hanya video kita saja Jadi ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin bisa mempengaruhi untuk akun kita Itu susah sekali mendapatkan monetisasi untuk di Facebooknya Karena memang setiap platform aplikasi itu pasti akan memiliki sebuah aturan Dimana ya agar untuk pengguna Facebook ini merasa aman dan tidak tertipu dengan konten-konten Yang mungkin konten berita pasu ataupun hal yang lainnya Jadi intinya ya setiap platform ya ataupun pemilik dari aplikasinya Ini mengharapkan agar pengguna Facebook tetap betah menggunakan Facebook ya Jadi intinya seperti itu ya Makanya gak heran Jadi sebenarnya semua platform itu seperti itu ya Dari TikTok ya dari Youtube juga sama teman-teman jadi Jadi tetap ada aturan dimana juga interaksi-interaksi yang tidak alami itu juga masuk dalam kategori pelanggaran Jadi itu semua platform juga ada aturannya seperti itu Tidak hanya di Facebook saja Makanya ketika kita memiliki sebuah prinsip dimana menjadi kreator video ini Menjadi peluang kita jangka panjang Maka sebenarnya kita tidak perlu berambisi untuk cepat mendapatkan fitur monetisasi di Facebook ya Jadi intinya akun aman, reputasi aman, video original itu sudah cukup teman-teman ya Tinggal kita menyisirkan waktu untuk membuat video di Facebook ini Nah sebenarnya saya juga sudah membahas ya seputar fanspeak Facebook dan halaman Facebook ya Dan juga Facebook profesional ini sudah saya bahas dari awal ya ketika memang teman-teman belum mengetahui Ya kemudian buat teman-teman yang mungkin masih pendatang baru di channel ini Ini nanti bisa klik saja di bagian playlist saya ya Ada playlist pembahasan tentang Facebook profesional dari halaman fanspeak ya Dari kode sweep bank, dari metode pembayaran, dari monetisasi, iklan in-stream, real, bonus itu sudah saya bahas semuanya Nanti teman-teman tinggal di cek saja untuk di playlist saya itu sudah saya siapkan semuanya ya Jadi intinya ya yang diharapkan dari Facebook ini adalah ya akun kita, reputasi akun bagus ya Konten original ya, buatan kita sendiri, pakai HP kamera kita sendiri Ya intinya ya tentunya jangan terlalu kita ingin cepat ya teman-teman Jadi segala sesuatu nggak bisa instan ya Jadi seperti itu segala sesuatu ya perlu proses Ya tentunya ya rajin posting Kemudian kita juga menentukan untuk pemirsa kita Jadi pemirsa kita ini menyukai konten kita tentang apa ya kita fokuskan di konten tersebut Ya intinya agar penonton ini juga tetap bertahan untuk menonton video kita Ataupun menantikan video kita Ya nah pada kesempatan kali ini kita akan mudah pelanggaran untuk di akun kita Nah itu tidak hanya di video kita ya Jadi tidak hanya di konten kita saja Ya nah disini perlu teman-teman ketahui bahwa yang pertama ya Mungkin buat teman-teman yang ngerasa untuk fitur iklan ekstrimnya Masih dalam proses peninjauan bahkan sampai 1 bulan Ada yang 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan Ada yang bahkan sampai sekarang nggak diterima-terima Mungkin ada beberapa pelanggaran yang mungkin teman-teman lakukan ya Nah jadi pelanggaran di Facebook itu nggak hanya pada konten kita saja ya Nah itu yang pertama kemudian yang kedua ya disini interaksi Jadi ketika kita terlihat aktivitas kita itu akan terlihat ya Ketika kita saling follow ya Ataupun real-to-real itu akan terlihat Maka itulah yang bisa menjadi dampak Kenapa akun kita itu susah mendapatkan monetisasi Dan yang kedua kita sering share ataupun menonton untuk video kita sendiri Ya ataupun sekedar lihat-lihat iklan Ya misalkan ya kita sudah dimonetisasi real ada iklannya Kita lihat terus iklannya Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui Setiap iklan yang muncul di konten kita Itu nggak setiap kita tonton itu muncul itu nggak ya Jadi ada sistem otomatisnya Kemudian yang kedua Tidak semua video itu memenuhi syarat pengiklan Artinya ada memang beberapa video yang nggak memenuhi syarat pengiklan Sehingga iklannya nggak muncul ya Nah kemudian untuk pelanggaran selanjutnya Kegiatan interaksi yang memperbanyak pengikut Untuk di Facebook ya Dengan ya tujuan meningkatkan pendapatan Ataupun tujuan meningkatkan banyak suka Ataupun banyak ikuti Ya ataupun disini juga komentar Ini juga bisa berpengaruh pelanggaran di akun kita Dari komentar juga ada pelanggarannya Ya biasanya karena pelanggaran komentar Nggak bisa melakukan komentar Ya nah biasanya ketika kita sering mengikuti Ya itu sering mengikuti Nggak lama akun kita akan keluar sendiri Akun kita akan berat Bahkan akun kita akan dibatasi Ya Kemudian untuk selanjutnya Jadi ketika kita memiliki sebuah halaman Ya jadi halaman kita ada pelanggaran Facebook profesional kita itu juga akan berpengaruh Jadi karena dalam satu akun Kemudian yang sebaliknya Facebook profesional kita ada pelanggaran Maka untuk monetisasi di halaman fanspec kita itu juga akan terkena dampaknya Jadi istilahnya ya disini Ya harapan saya teman-teman sebenarnya juga bisa Yang terpenting adalah fokuskan pada konten asli Aktivitas yang seperti itu Nggak usah lah kita lakukan Ya agar nanti untuk fitur monetisasi itu bisa kita dapatkan Nah ketika reputasi akun kita bagus Maka biasanya monetisasi itu datang sendiri Ya kita nggak sengaja buka monetisasi Tiba-tiba ada menu siapkan Ya jadi sebenarnya Facebook juga bisa menilai ya Untuk Aktivitas kita ya Untuk di Facebook ini Sehingga akan terlihat Nah selain itu Masih ada pelanggaran lagi Yang pertama adalah di grup Ya jadi jika di grup juga ada pelanggaran Itu juga menjadi dampak dari reputasi akun kita Jadi tidak hanya di bagian konten ya Jadi di bagian dari interaksi Di bagian dari halaman ya Ataupun grup yang kita miliki Bahkan dari komentar Kemudian foto profil itu bisa menjadi dampak pelanggaran di akun kita Bahkan foto profil juga sama ya Foto profil juga ketika foto profilnya nggak jelas Itu juga terkena pelanggaran Nah ataupun foto profilnya tidak direkomendasikan Ya jadi foto juga berpengaruh Teman-teman ya untuk di profil kita Nah memang sedikit agak Ribet ya untuk pengaturan di Facebook ini Tapi ya ketika kita yakin Kita nggak melakukan kesalahan seperti itu Ya nanti teman-teman bisa ajukan banding Ya jadi itu juga sudah saya bahas Di video sebelumnya Nah ini sebagai referensi Kita masuk ke bagian Facebook ya Nah ini ada monetisasi Ya mungkin banyak yang diminati Nah disini saya sudah mendapatkan iklan in-stream Nah mungkin untuk mendapatkan iklan in-stream ini Tentu saya juga tidak dengan mudah ya Jadi saya juga mulainya itu di tahun 2021 Dan disini sudah Alhamdulillah ada iklan in-streamnya Nah selanjutnya jadi dari iklan in-stream nanti Penghasilan dari video durasi 3 menit itu Kita bisa mendapatkan penghasilannya dari iklan yang muncul Kita masuk di bagian monetisasi Nah disini sudah jelas ya Ada iklan in-stream Kita klik seperti ini Nah disini penghasilannya berada di bagian atas Untuk estimasi pendapatan Nah untuk membuktikan bahwa pelanggaran di Facebook ini Itu tidak hanya di bagian konten saja Nanti teman-teman bisa masuk ke kebijakan monetisasi partner Nah ini yang perlu teman-teman cek lagi Ya apakah nanti akunnya ada aktivitas-aktivitas yang memang tidak diperbolehkan Nah disini kita masuk di bagian mematuhi standar komunitas kami Ya jadi disini jelas kita langsung pada intinya saja Perlaku tidak autentik konten apapun yang diposting oleh penerbit, kreator Atau penyedia konten pihak ketiga yang melanggar standar komunitas Ini termasuk ya keaslian konten terbatas Ataupun hak kekayaan intelektual Dari keaslian ya Jadi konten tidak asli Ya ini bisa berdampak untuk monetisasi kita dicabut ya Apalagi kita ketika mengajukan Ya itu tetap akan susah sekali Karena untuk ketika kita melakukan pelanggaran saja Mereka bisa mencabut untuk monetisasinya Jadi konten tidak asli Ini juga berisiko untuk monetisasi dicabut ya Apalagi ketika kita masih proses pengajuan Nah ini di bagian mematuhi standar komunitas kami Kemudian di bagian mematuhi kebijakan monetisasi konten Nah disini ya tentu kebijakan ini mencakup batasan konten itu sendiri Ya jadi format konten yang digunakan kreator atau penerbit Ya memastikan bahwa profil mereka termasuk foto profil dan deskripsi Nah ini jadi saya bilang tadi foto profil itu juga bisa mereka cek ya Jadi seperti itu Kemudian membagikan konten autentik Ya ini adalah konten alami Nah disini kita langsung masuk ke bagian dari Disinya saja Penerbit konten pihak ketiga Memposting konten yang ditandai Disformasi atau berita palsu Ya mungkin pernah teman-teman mengalami Ya ini bisa dicabut kelayakan monetisasi Ya nah ketika kita terkena pelanggaran konten berita palsu Ya nah disini saja Mereka bisa mencabut untuk monetisasinya Ya apalagi ketika kita mengajukan Jadi seperti itu ya Nah kemudian disini juga membagikan konten asli Nah disini Tidak bisa dimonetisasi konten etitas afliasi Nah disini juga ketika kita berafliasi Misalkan kita berafliasi Yang ada linknya itu tidak Susah juga ya untuk mendapatkan monetisasi Ketika konten kita itu mengandung link Ya kemudian memonetisasi interaksi yang autentik Nah ini mungkin yang paling banyak Ya dilakukan ya Jadi aktivitas apapun Yang meningkatkan memperbanyak pengikut Maupun itu tayangan Interaksi dengan tujuan Lebih banyak pendapatan Ini juga Ataupun melakukan rekayasa Untuk meningkatkan pengikut ini Juga termasuk dalam kategori Pelanggaran Jadi pelanggaran itu Tidak hanya di video saja Nah itu yang perlu teman-teman ketahui Disini juga ada halaman Ada grup Ada acara juga Jadi Ya intinya di Facebook ini ya Kita jalani aja Ya kita upload video kita asli aja Yang gak usah aneh-aneh Ya agar nanti Untuk akun kita Itu tetap aman Dan bisa akses 6 fitur monetisasi Untuk di Facebook ini Oke Jadi seperti itu saja Informasi dari saya Terima kasih Yang sudah menonton Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih